Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Beri syukur keadirat Allah SWT Atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya Sehingga di kesempatan malam hari ini Senang sekali saya Ahmad Fauzan dapat tembali hadir menjumpai Anda Kali ini dalam program unggulan Ustadz On Air Dan tentunya di malam hari ini kita menghadirkan dua narasumber Al-Ustadz Dutra Nandas Ahmad Sukino, Pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Dan juga Ustadz Mas Duki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat hari ini? Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ustadz Mas Duki Apakah hari ini? Baik saya Sehat walafiat Alhamdulillahirrahmanirrahim Kemudian tidak lengkap rasanya Bila kita juga menyapa saudara-saudara kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini Dari MTA Perwakilan Boya Lali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ustadz Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya saya Ya Alhamdulillah sehat selalu dalam kondisi yang terbaik Dan insya Allah kita akan menyimak tausia dari Ustadz Sekaligus juga nanti kita akan mencoba berinteraksi melalui lantaufon yang akan kita hadirkan di sesi berikutnya Kita akan mendengarkan tausia dari Al-Ustadz untuk malam hari ini bertemakan orang-orang mu'min memimpin dan dipimpin Bagaimana lebih lengkapnya kita akan simak muka timah dari Ustadz Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Hadis Ahmad Bazar Alhamdulillahirrohim Partai pendengar Para Pirsawan TV MDA Pendengar Radio Persata Radio Radio yang lain diminisikan Menyiarkan wawancara pada malam hari ini pertama kali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT semoga dengan syukur kita Allah berkenan menambah kenikmatan yang lebih banyak lagi kepada kita semua disamping kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita selama ini pada malam hari ini salah satunya perlu mengangkat tema orang mu'min itu sanggup atau mau memimpin dan sanggup dipimpin orang mu'min itu sanggup memimpin dan sanggup dipimpin oke kata Rasulullah yang sudah tadi saya bacakan al-mu'minu yak lafu wa yu'lafu orang mu'min itu sanggup memimpin atau sanggup juga dipimpin tidak ada baiknya itu orang mu'min kok memimpin ya tidak mau dipimpin ya tidak mau jadi seolah-olah jadi seolah-olah seolah-olah kata Nabi la khoiro tidak ada baiknya di riwayat lain hadis itu ada tambahan khoirun nas amfau hunlin nas sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain kalau kita lihat hatis rapi yang singkat ini ada pelajaran kepada kita yang sangat penting orang mu'min itu orang yang teratur kalau tidak menjadi pemimpin ya siap untuk dipimpin tidak ada kak nah mu'min kok liar bebas karpe diwi tidak ada yang memimpin dipimpin pun tidak mau nah ini nafsi-nafsi sakkarpe diwi menurut hendaknya sendiri itu tidak ada baiknya kata Nabi la khoiro tidak ada baiknya fi malam yak lafu wala yuk lafu tidak ada baiknya orang mu'min memimpin ya tidak mau dipimpin ya tidak mau berarti liar bebas gugu karpe diwi kalau tidak mau dipimpin ya tidak mau berarti menuruti hawa nafsunya dalam hidup ini dan ini sebenarnya fitroh manusia ya dalam apapun mesti ada pemimpin ada yang memimpin untuk apapun apa itu organisasi organisasi besar atau kecil sama saja kita lihat dari kehidupan kita di rumah rumah tangga kita masing-masing ya satu mumpung ada namanya RT ya ada ketua RT itu memimpin dalam rumah tangga ada lagi RW sampai ya tingkat negara ada pemimpin ada yang dipimpin dan ada kok sakkarpe diwi itu ini orang mu'min jadi itu fitroh manusia ya kalau tidak jadi pemimpin ya pemimpin dalam rumah tangga pun begitu rumah tangga ada bapak ada ibu ada anak pemimpin rumah tangganya adalah bapak ya jadi tidak ibu mimpin atau ibu sakkarpe diwi bapak sakkarpe diwi anak rumah tangga itu menjadi berantakan maka tidak ada baiknya kata nabi tidak ada baiknya bahkan diterangkan di hadis lain la yahillu li salasatin ihfulatim minal ardi illa amaru ahaduhum tidak halal orang mu'min hidup di suatu tempat di gurun di bumi ini tiga orang yang memimpin ya tidak ada yang dipimpin ya tidak ada adanya dia mau tiga orang kok hidup sendiri-sendiri kata nabi tidak halal ya tidak halal itu berarti haram ya jadi menurut fitroh manusia agama islam itu manusia harus teratur itu tiga orang kebayangkan tidak orang kok hidup sendiri-sendiri yang memimpin ya tidak ada yang memimpin tidak ada tiga orang sakarpe di wikapnya tidak halal jadi seolah-olah hidup memimpin atau dipimpin itu suatu kewajiban bagi orang mu'min maka kalau tiga orang hidup sendiri-sendiri nanti ada apa-apa ya pemecahannya mengatasinya ya menurut kehendakannya sendiri-sendiri walaupun tiga orang mungkin tiga pendapat apalagi banyak orang banyak orang banyak orang maka kalau tiga orang tidak halal kalau hidup sendiri-sendiri apalagi banyak orang hal yang begini ini sudah kabur bahkan banyak tidak tahu orang islam pun tidak banyak banyak yang tahu terbanyak yang tahu atau memang tidak ada perhatian jadi hidup itu ya sebebas itu saja harapnya diri nah maka kalau begitu kondik keadaannya menghidup sendiri-sendiri ya susah susah dikendalikan akhirnya walaupun jumlahnya besar pun tidak ada kekuatan apa-apa karena sendiri-sendiri disini aku ngenen aku nge-none lagi dah aku padahal mestinya kalau kamu memang ada kemampuan untuk memimpin kamu menjadi pemimpin kalau tidak mau menjadi pemimpin ya siap untuk dipimpin semua teratur kalau tidak jadi pemimpin ya jadi orang yang dipimpin tidak ada orang lepas tanggung jawab tidak ada tanggung jawab itu gak ada maka Nabi juga mengatakan dalam hati-hati al-imam murrain pemimpin penanggung jawab katakan penggembala seperti penanggung jawab setiap orang yang diberi tanggung jawab itu bertanggung jawab atas yang diamanat pada dirinya setiap penggembala tanggung jawab atas yang dikembalakan maka tidak ada yang orang hidup bebas tanpa tanggung jawab tidak ada nah inilah hormat Islam ini maka kondisi yang semacam ini sudah jauh dari pengamalan hormat Islam bahkan mungkin paham pun tidak atau mungkin dianggap sesuatu yang remeh atau mengurangi kemerdekaan juga tidak dipimpin ya mau berbuat apa tidak usah tanya pada siapa-siapa sudah langsung menginginkan melakukan pekerjaan sesuatu yang diinginkan kerjakan tidak menginginkan ya tidak mengerjakan sudah tidak usah ada aturan pemimpin atau dipimpin itu kata Nabi tadi lah tidak ada baiknya jadi kalau kita menginginkan apalagi tadi di kelanjutannya sebaik-sebaik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain bagaimana untuk bisa bermanfaat kalau untuk dirinya sendiri tidak bermanfaat apalagi manfaat pada orang lain maka semua perlu pengaturan dan inilah kita tengok pada diri kita keluarga kita dan aktivitas kita kalau jadi pemimpin mempunyai tanggung jawab atas yang dipimpin atas tanggung jawabnya dituntun diarahkan sesuai dengan tunturan agama nah kalau jadi orang yang dipimpin ya taat kepada aturan orang yang memimpin selama pemimpin itu benar baik ngajak kebaikan kebenaran nah wajib ditaati kalau tidak mengajak kepada kebenaran atau kebaikan lasam awal atau atas jangan didengar jangan ditaati apa dibiarkan saja tidak ditegur diingatkan kadang utah salatit saya kemarin antaranya nyangkut itu pemimpin kalau Allah mengendaki kepemimpinnya itu baik maka diberi pembantu-pembantu yang baik kalau pemimpin lupa diingatkan kalau pemimpin itu ingat dibantu dikukuhkan dikuatkan tapi kalau Allah mengendaki kepemimpinannya itu jelek atau buruk ya pemimpin itu akan diberi pembantu-pembantu yang jelek juga pembantu yang curang pembantu yang bohong pembantu yang kriana dan sebagainya orang pembantu kalau melihat pemimpinnya salah tidak diingatkan kalau lupa tidak diingatkan salah tidak ditegur tapi kalau pemimpinnya itu berjalan di atas jalan yang lurus ingat tidak dibantu nah itulah yang itu karena dipimpin tapi tidak merasakan lebih baik dia hidup bebas tanpa aturan pemimpin dan pemimpin nah ini baiknya Islam maka Islam itu sebenarnya sangat baik sangat rapi sangat teratur tapi tidak dipahami oleh kebanyakan umat Islam jangan kan di amalkan dipahami aja tidak maka itu sesama umat Islam kadang terjadi karena masing-masing buku KRPDW ya tidak ada pemimpin yang ditaati nah sehingga yang begini itu ya sudah KRPDW makanya kata Rabi tadi ya lah khoiro tidak ada baiknya makanya kalau kita ingin menjadi orang pemimpin yang baik masuklah apa yang dikatakan Rasulullah itu fungsikan diri kita apakah kita menjadi pemimpin atau kita yang dipimpin masing-masing ada tugas dan kewajiban bagaimana kewajiban seorang pemimpin bagaimana kewajiban seorang yang dipimpin nah itu kalau itu sama mohon yang dipimpin mohon yang dipimpin ada kesepakatan suatu perbuatan dimusyawarahkan tapi kalau tidak ada ya sudah apapun yang mau dilakukan oleh orang mu'min ya tinggal menurut kehendakannya sendiri makanya kata Rabi yang begitu tidak ada baiknya lah khoiro fiman lam yaklafu walayulam tidak ada baiknya pada orang yang tidak mau memimpin dan tidak mau dipimpin tidak ada baiknya ya ini mudah-mudahan kita bisa memahami hatis yang singkat ini untuk menengok pada diri kita sendiri fungsinya kita sebagai apa sudahkah kita menjadi pemimpin sudahkah kita minta aturan kepada pemimpin kalau kita menjadi orang yang dipimpin nah apalagi suami-suami jelas pemimpin terhadap keluarganya jelas beri kelebihan laki-laki itu perempuan karena memang Allah memberikan kelebihan di samping itu mempunyai kuasiban karena kelebihan yang diberikan oleh Allah pada mereka maka maka mempunyai kuasiban memberikan nafkah pada keluarganya sehingga sekembali lagi orang yang beriman itu hidupnya sangat teratur tidak ada umat yang beriman kok lian menurut gendaknya sendiri semua itu ada aturannya kalau tidak memimpin ya jadi orang yang dipimpin kalau jadi orang yang dipimpin ya tunduk patuh taat kepada pemimpin selama mengajak kepada kebenaran kalau jadi orang yang memimpin ya pemimpin selalu mengarahkan kepada jalan yang benar memimpin kepada umat manusia kepada kejujuran pegangan wanat teladanan dan sebagainya dan sebagainya yang baik-baik ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran nanti tema pada malam hari dan juga terima kasih baik terima kasih Ustadz Turen sudah disampaikan dan pemirsa dimanapun Anda berada menuju ke segmen yang kedua kami akan bacakan pertanyaan di line SMS untuk Anda yang memang masih punya pertanyaan silahkan Anda kirimkan di LNSMS kami 08192553000 insya Allah di pekan-pekan yang akan datang akan kita bacakan kami akan bacakan di edisi yang telah lalu pertanyaan kali ini datang dari Pak Paijo yang ada di Purworejo Ustadz biasanya kalau menjenguk orang yang sakit ngamplopin atau memberi amplop begitu bagaimana dengan yang demikian tersebut Ustadz mohon dijelaskan mamplopin itu maksudnya memberi apa menjenguk orang sakit memberi uang memberi uang tidak apa-apa baik sekali baik mamplopi mungkin orang yang sakit ini apalagi di rumah sakit di rumah sakit perlu dana juga atau perlu untuk memberikan sesuatu yang misalnya dibutuhkan dalam itu apa memberi ubatnya atau memberikan apa bagi yang sakit atau mungkin bagi keluarga yang sakit yang menunggu di situ asal ngamplop itu dengan ikhlas tidak memberi apa-apa menolong ya baik saja tidak salah memberi buah tangan oleh-oleh juga tidak ada salahnya tidak salahnya sakit ini orang sakit bawakan buah apa bawakan nek yang kira-kira bisa dimakan oleh yang sakit tadi tidak ada salahnya baik kemudian berikutnya pertanyaan selanjutnya masih di lain SMS orang yang terlanjur durhaka sama orang tua apakah masih ada taubatnya yang demikian tersebut kalau mau bertobat ada saja Allah menjelaskan Allah itu mau menerima taubat walaupun manusia punya dosa justru nabi kita mengatakan kulu bani adam khotou semua anak cucunya adam maksudnya manusia pasti punya salah punya dosa sebaik-baik orang yang bersalah bertobat segera bertobat terlanjur berbuat durhaka kepada orang tua kalau orang tuanya masih hidup ya mohon maaf kepada orang tuanya saya yakin sebesar dosanya apapun pada orang tua kalau minta maaf kepada orang tua orang tua pasti akan memaafkan hai ya kan ya kan kalau orang tua sudah meninggal dunia padahal dulu ketika hidupnya kebacot durhaka kalau orang tuanya masih hidup nah kalau orang tua sudah meninggal kalau orang tuanya ketika hidupnya orang Islam bisa dimohonkan ampun pada Allah dusa-dusanya Didoakan Sampai gitu Untuk dirinya rasa bertobat Menyesali kesalahannya Yang sudah terlantir pada orang tua Menyesali Banyak istighfar Mohon ampun kepada Allah Kemudian Mengikuti Atau diikuti Perbuatan yang salah Yang dusa pada orang tua tadi Diikuti dengan kebaikan-kebaikan Yang banyak Jadi perbuatan-perbuatan Yang jelek itu diikuti dengan Kebaikan-kebaikan Nanti akan menghapus Jadi singkatnya Kalau memang mau bertobat Insyaallah Allah mengampuni Taubatnya Walaupun Dusanya Besalah Inna Allah Yang firudunubat jamiat Allah mengampuni Semua dosa-dosa Asal Menisyarat Untuk memohon ampun Pada Allah Maka nanti bisa Nanti dipelajari di rumah Baca surat Azmar Ayat 53 Sampai 60 Nah itu cara bertobat Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Pertanyaan datang dari Suhodo yang ada di Ponorogo Mau bertanya Ustaz terkait dengan sholat Rakat yang ketiga dan rakat yang keempat Akan ruku itu Pakai tangan kanan Apa tidak Pakai tangan apa tidak Mengangkat tangan Iya Rakat ketiga 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 Setiap akan ruku Pakai angkat tangan Padahal hadis nabi Sudah ulang kali juga Saya terangkan Dia kata Pakai kan Empat tempat Orang sholat itu Mengangkat tangan Ada empat tempat Pertama ketika Takbirat oleh krom Memulai sholat Allah Akbar Yang kedua Ketika mau ruku Allah Akbar Yang ketiga Bangun dari ruku Sama Allah Liman Hamidah Angkat tangan juga Yang keempat Berdiri Ketika berdiri Dari Rekat yang kedua Setelah baca Takhiat awal Untuk masuk Rekat ketiga Itu angkat tangan Allah Akbar Nah Nah Ini untuk angkat tangan Yang pertama Kedua Ketiga Setiap ruku Angkat tangan Bangkit dari ruku Angkat tangan Nah Tidak 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 Berikutnya datang Dari Adi Yang ada di Sumatera Selatan Bagaimana kriteria Wanita yang solehah Itu Wanita yang solehah Itu Ditelangkan oleh Rasulullah Wassalam Apabila dilihat Suaminya Menyenangkan Apabila diperintah Suaminya Menurut Selama Perintahnya Tidak Masyiat Apabila Ditinggal Pergi Suaminya Menjaga Kehormatan Dilinya Dan Bagaimana Suaminya Saya bacakan Hadisnya Hadis Riwayat Hakim Dalam Tab Al-Mustadrok Duz 2 Halaman 175 Nomor 2687 Dari Abu Hurairah Radiyallah Ia berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ditanya Wanita Yang bagaimanakah Yang paling Baik Beliau Menjawab Sebaik Baik Wanita Atau Istri Adalah Yang Apabila Dipandang Suaminya Menyenangkan Suami Itu Menyenangkan 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 Bukan karena Cantiknya Bukan karena Cantiknya Jadi istrinya Tentu Sudah Dipilih Saat Dianggap Ini cantik Menyenangkan Dini Bukan cantik Tapi Perlakunya Akhlaknya Akhlaknya Seneng Apabila Melihat Melihat Selalu Menyenangkan Apabila Diperintah Dia Toat Tidak Menyelisih Dengan Perintahnya Lalu Toat Selama Tentu Selama Perintah Itu Benar Kalau Perintahnya Tidak Benar Yalah Sama Walah Toat Jangan Didengar Jangan Ditaati Yang ketiga Apabila Diperintah Taat Yang ketua Berperintah Tidak Menyisi Karena Mengamalkan Mengandalkan Dirinya Dan Hartanya Tidak Boleh Karena Dirinya Merasa Mempunyai Seolah-olah Kelas Lebih tinggi Daripada Suaminya Mungkin Dianggapnya Dia Dia Merasa Lebih Kaya Dia Lebih Pendidikannya Lebih Tinggi Mungkin Merasa Mengakibatkan Tidak Taat Pada Suami Karena Kesombongan Dan Wanita Ada Kewajiban Taat Pada Suami Makanya Kalau Ditinggal Pergi Menjaga Kehormatan Dihnya Dan Menjaga Kehormatan Rumah Tangga Jadi Wanita Yang Solita Banyak Adi Yang Lain Tapi Intinya Itu Saja Bacakan Apa Lagi Kemudian Berikutnya Pertanyaan Masih Dari Adi Yang Ada Di Sungai Lilin Sumatera Selatan Berapa Rokkaat Salat Sunnah Intidur Itu Tidak Ada Batasan Rokkaat Batasannya Sampai Nanti Kalau Imam Kotip Datang Mau Rai Mimbar Itu Baru Berhenti Kalau Dia Datang Awal Tadi Sambil Menunggu Kedatangan Kotip Atau Imam Mau Berkutbah Salat Dua Rokkaat Salam Dua Rokkaat Salam Kalau Dia Datang Yang Awal Ambil Menunggu Kedatangan Kotip Atau Imam Tentu Dapat Rokkaat Yang Banyak Rokkaat Kalau Dia Datang Yang Imam Atau Kotip Yang Mau Mahim Mimbar Datang Ya Mungkin Baru Dapat Dua Rokkaat Selesai Jadi Jumlah Rokkaat Tidak Dibatasi Batasannya Menunggu Sampai Imam Atau Kotip Mau Naim Baru Baru Berhenti Maka Rokkaat Bisa Banyak Bisa Bikit Sekaranya Banyak Kalau Dia Datangnya Awal Untuk Mengerjakan Sholat Dua Rokkaat Dua Rokkaat Dua Rokkaat Sampai Imam Datang Kalau Kita Memang Datang Sudah Mepet Kotip Atau Imam Mau Datang Kutbah Kita Baru Datang Mungkin Malah Tidak Dapat Melaton Tidak Tidak Jadi Rokkaat Tergantung Dia Sampai Waktu Yang Dia Gunakan Lama Atau Tidak Ya Rasa Itu Ketentuan Rokkaat Sekian Tidak Ada Ketentuannya Batas Sampai Imam Atau Khatib Mau Naim Imbar Baru Berhenti Kemudian Berikutnya Pertanyaan Masih Di Lain SMA Coba Kita Bacakan Datang Dari Ibu Siti Bagaimana Seorang Suami Yang Meninggalkan Anak Dan Istri Sampai Bertahun Tahun Tanpa Memberi Nafkah Dan Setelah 20 Tahun Baru Memberi Kabar Kalau Sudah Punya Istri Lagi Yang Mau Yang Mau Tanyakan Suami Seperti Itu Yang Mau Ditanyakan Suami Seperti Itu Berdosa Atau Tidak Kalau Yang Ibu Tanyakan Seperti Itu Berdosa Suami Itu Namanya Dolim Dolim Yang Suami Itu Bertanggung Jawab Memimpin Dalam Rumah Tangganya Memimpin Istrinya Mimpin Anak-anaknya Sampai Itu Berkewajiban Memberi Nafkah Memberikan Nafkah Lados Pergi Sampai 20 Tahun Tidak Ada Kabarnya Tau-tau Sudah 20 Tahun Ngabari Sudah Punya Istri Istri Yang Sudah Dimiliki Diterlantarkan Anak Diterlantarkan Tidak Diurusi Malah Ngurusi Istri Lagi Punya Istri Dua Tiga Itu Boleh Saja Tapi Saratnya Adil Nah Kalau Satu Dihurusi Yang Satu Diterlantarkan Sampai 20 Tahun Dolim Maka Kalau Terjadi Seperti Itu Wanita Tadi Dibolehkan Dibolehkan Huluk Coro Jawa Rapak Rafa Ngajukan Ke Pengadilan Untuk Minta Diceraikan Karena Suaminya Tidak Genah Tidak Jelas Tidak Boleh Tidak Salah Ya Sudah 20 Tahun Tidak Punya Anak Sudah 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 Tidak Hantu Sudah Suami Beritukah Itu выйtu Sudah Sudah Dush Kemudian Berikutnya Masih Pertanyaan Terkait dengan keluarganya datang dari Fitriana, yang ada di Pontianak mohon tahu usianya Ustadz, suami saya istrinya dua, dia mampu bahkan adil dan banyak, tapi saya selalu merasa sakit hati jadi saya mohon tahu usianya Pak Ustadz, agar saya dapat memperbanyak memperbanyak hati ini saya takut Ustadz, terima kasih jawabannya nah, berikutnya saya tanya kepada istrinya, suaminya baik, mampu cukup, bisa berlaku adil, dengan berlaku, sakit hati kenapa? kalau istrinya suaminya lain yang ditinggal pergi 20 tahun, sakit hati wajar maka kalau pulang tidak diterima itu betul, dia sudah minta cerai tapi kalau suami mampu berpoli kami dan bisa berlaku adil baik, memberi nafkah pada keluarganya juga adil sudah wajibannya dilakukan tidak ada yang diterlantarkan laku sakit hati itu kenapa istrinya? itu hal yang dibulihkan oleh Allah laku istrinya sakit hati itu tidak rido dengan kebulihan yang dari Allah tadi ya, sekarang kalau sakit hati alasannya apa ya karena sakit hati dibikin sakit sendiri mau di suatu kebulihan ya kebulihan ditetapkan Allah membolehkannya dengan syarat adil kamu sudah katakan suaminya baik ya mempunyai istrinya lagi tapi berlaku adil tidak istrinya tidak kurang apa-apa latur sakit hati yang menyebabkan sakit hati apa hati tidak tidak puas dengan keputusan Allah kan Allah yang membolehkan nah dosa itu kalau kamu malah sakit hati dengan suami yang berlaku benar sakit hati itu dosa itu disamping dosa orang sakit hati itu sakit dirasa apalagi kalau punya suami tidak ngurusi tadi tidak ngurusi ada punya suami tahu-tahu punya istrinya lain itu yang baru tanya di depan tadi 20 tahun dirusi ngerti-ngerti ngabari dia sudah punya istrinya punya anak laki lah kan tidak dirusi lalu sakit hati antes gitu berarti kamu diterlantarkan untuk ngurusi istrinya yang satunya lagi nah ini suaminya baik bisa berlaku adil dan ekonominya cukup bisa memberikan suatu wajiban yang semestinya diberikan laku sakit hati alasannya apa nah kalau cuman betul begitu yang salah dosa istrinya tadi mana yang dan jadi pahami maka agama itu perlu dipahami orang yang beriman tiba-tiba al-azab 36 surat al-azab nomor surat 33 ayat 36 dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak pula bagi perempuan yang mu'min apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka dan berang siapa mendorakai Allah dan Rasulnya maka segulah dia telah sesat sesat yang nyata orang mu'min tidak patut menjadi orang mu'min tidak patut kalau Allah sudah membuat suatu ketetapan atau Rasulullah membuat suatu ketetapan kalau tidak puas tidak bisa menerima ketetapan Allah malah memilih ketetapan yang lain selain yang ditetapkan oleh Allah tidak patut jadi orang mu'min maka kalau jadi orang mu'min wanita mu'minan kalau suaminya mempunyai istri laki yang dibenarkan oleh Allah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan wajibannya pun dilaksanakan sebagaimana mestinya ya dikendaki oleh Allah kok tidak puas atas keputusan itu malah sakit hati ya apa yang menyebabkan padahal itu keputusan Allah suaminya melaksanakan apa yang menjadi keputusan Allah loh kok tidak rindu malah sakit hati kan nah sebenarnya maksiat siapa yang maksiat tidak terima dengan keputusan Allah dan Rasulullah seluruhnya kokodoladoladolamupinna mamayasillah warasulahu kokodoladolamupinna siapa yang maksiat karena tidak mentaati ketetapan Allah atau Rasulullah memilih yang lain berarti maksiat siapa yang maksiat kepada Allah ya sungguh dia sesat sesat yang nyata nah sudah tanya kemudian dipahami apalagi baik kemudian berikutnya datang dari ASEP yang ada di Garut Purwakarta mau bertanya apa AKK orang yang sudah meninggal atau masih hidup tapi sudah tua atau masih muda apa itu ada tuntunannya mohon dijelaskan tidak ada tuntunan tidak ada tuntunan AKK itu untuk bayi yang baru lahir itu lah apa itu umur 7 hari dari kelahiran kalau sudah gede atau sudah tua apalagi di AKK itu tidak ada tuntunannya walaupun mungkin di daerah-daerah banyak cucu ngake kain bayi itu ada di AKK yang bayi turis mati di AKK ini beli ke Sapir beli ke Werdus ya jadi AKK itu hari ketujuh dari kelahiran bayi lebih dari hari ketujuh sudah tidak ada AKK lagi hari kedelapan hari kesembilan itu pun sudah tidak bener apalagi sudah hari ke 65 tahun atau sudah mati malah tidak ada jadi meleh ambing nusuk AKK itu bagi bayi yang umur yang dari 7 hari dari kelahiran dan hidup hidup kalau bayi mati tidak ada aturan AKK juga lahir belum 7 hari mati tidak perlu di AKK nah maka AKK itu hari ketujuh dari kelahiran bayi kalau ditanyakan tuntunannya tidak ada tuntunannya kita bacakan nanti ya hansah muratabni jundab anna Rasulullah SAW kola kullu wulamin rohinatun biakikotihi tutbahu anhu yaumah sabihi yaumah sabihi wayuh laku wayuh sama ini di wadah berdaud justiga halaman 106 nomor 2838 dari samurah bin jundab bahasanya Rasulullah SAW bersabda tiap-tiap anak tergadai atau tergantung dengan AKKnya ini AKKnya ya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh di hari itu pada hari ketujuh di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama dicukur dan diberi nama pada hari ketujuh dari kelahiran itu namanya AKK ya tidak ada AKK lebih dari itu atau kurang dari itu tidak ada ya ya mudah-mudahan dipahami itu dicukur anda baik kita akan menerima saudara kita di line telepon untuk lain asa masjid ah hentikan terlebih dahulu di line telepon kami beri kesempatan untuk anda yang ingin bergabung silahkan di 0271 6793 ribu bisa dimanfaatkan langsung kita terima di line telepon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan siapa di mana? Pak Jumadi di Waduk Sempor Pak Jumadi di Waduk Sempor silahkan dengan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh dokopel Allah minna waminkum alahamdulillah wa shuburillah bersama ini dapat masuk ya Allah ya Rabi untuk saya mohon baljanya saya dapat ya istilahnya dalam kelombokan dapat arahan dari teman-teman dalam kelombokan untuk mengamalkan surat 46 ayat ke-15 terutama pertengahan itu Pak Ustadz. Ada doa yang intinya untuk umur usia 40 tahun kita wajib untuk mengamalkan doa itu. Terimohan tahu syahnya suara doa itu Pak Ustadz ayat surat 46 ayat 15 pertengahan ayat itu apakah sudah dapat mengamalkan doa itu Pak Ustadz. Demikian, kami kompilkan kepada lombokan juga di tempor Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibaca. Surat 46 surat Al-Ahqof ayat 15. A'udhu bilaimna syaitan iranjim. Mawasainal insana fi walidayhi ihsana. Hamalatku umuhu kurha wa wa ta'atku kurha. Wa hamluhu wa wisaluhu salah sunnah syahruh. Hatta idha balagu asuddahu. Babalagu arba'ina sanatang. Qala rabbi auzi'ni an askro ni'mataka'lati an amta'alayya. Wa ala walidayya wa an a'mal asalikan taruduhu. Wa aslih li fi intur riyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapainya adalah 30 bulan. Sehingga bila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepada aku dan kepada ibu bapakku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau rindui. Berilah kebaikan kepada aku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ada notnya di situ? Notnya tidak ada. Itu doa. Doa diamalkan boleh saja. Tidak harus nunggu kalau sudah umur 40 tahun. Itu tadi Allah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya. Itu ditunjukkan di situ. Jereh payah ibunya. Sejak mengandungnya sampai melahirkannya itu dalam keadaan susah payah. Sejak melahirkan atau mengandung sampai melahirkan. Dalam kehidupan payah. Sebab manusia ditunjukkan kesusah payahan ibu dari mengandung sampai melahirkan itu. Tentang bahkan susah payah bahkan antara hidup dan mati. Tidak melahirkan itu sudah. Maka anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun nanti yang ditunjukkan hanya ibunya saja. Tapi di ayat Al-Quran. Ada kedua orang tua. Ya bapak, ya ibu. Yang ditunjukkan tadi jereh payah ibu memang tampak kelihatan. Kalau jereh payah bapak seolah kan tidak kelihatan. Memang itu tugas. Ibu mengandung, melahirkan itu tugas orang ibu. Tidak bisa digantikan dengan tugasnya bapak. Tidak bisa. Karena mengandung itu rekoso, melahirkan sakit. Sekarang ganti bapak. Ganti yang mengandung dan melahirkan tidak bisa. Itu tidak fitro. Manusia seperti itu. Ibu mengandung, melahirkan susah payah. Tapi kalau ibu tidak pernah mengandung, tidak melahirkan. Ya menginginkan itu. Menginginkan. Dia itu sudah melahirkan susah, mengandung, melahirkan susah payah. Itu pun tidak kepengen melahirkan lagi. Ini sudah fitro manusia. Perempuan. Nah tugas bapak lain. Itu belum lagi diterangkan. Mengandung, melahirkan susah payah. Nanti setelah melahirkan. Dia wajib menyusui susuan yang sempurna dua tahun. Berapa repot saja tadi. Kalau bapak enggak ada kuasiban. Tapi bapak berkuasiban mencarikan nafkah. Memberikan nafkah secukupnya sesuai dengan kemampuannya kepada istri. Pada ibu yang mengandung, yang melahirkan tadi. Dan juga kepada anak yang dilahirkannya. Memberikan susunya, memberikan makannya, memberikan minumannya, memberikan pakaiannya, dan sebagainya. Nah maka itulah, supaya tahu. Koso itulah, anak ini dituntun untuk mendoakan pada orang tua. Didoakan. Tidak sekedar berbuat baik di santuni kebutuhannya, tapi didoakan, dimohonkan pada Allah. Itu akhlak. Menidih anak kepada orang tua. Jangan sampai melupakan kebaikan. Ada doa yang lain. Mohon pada Allah supaya Allah mengampuni dirinya. Mengampuni kedua orang tuanya. Mengasih sayangi pada orang tuanya. Seperti ketika orang tuanya mengasih sayangi dirinya. Yaitu wajiban anak terhadap orang tua. Maka kalau anak durhaka pada orang tua, dosanya juga besar. Termasuk minalkabair. Masuk salah satu dari dosa-dosa besar. Karena ibunya yang susah payah mengandung, melahirkan. Begitu kok didurhakai ya. Maka orang yang paling durhaka pada orang tua itu dosa besar. Dosa besar. Sampai Nabi mengatakan, Tiga perkara yang merusak amal kebaikan. Yang satu, Mensekutukan Allah. Yang kedua, Berdurhaka kepada kedua orang tua. Sama kan seperti Mensekutukan Allah. Berbuat syirik pada Allah. Kemudian berdurhaka kepada orang tua. Termasuk mengham. Menghancurkan, merusak amal kebaikan. Yang ketiga, Walfirullah Wani Zahfi. Lari dari medan perjuangan. Bagi pengecut. Larinya bukan mengatur siasat, Tapi pengecut. Nah ini termasuk menghapuskan amal kebaikan. Jadi yang itu doa kepada orang tuanya. Setiap saat boleh didoakan. Bapak Jumat yang ada di Waduk Sempor, Mudah-mudahan bisa difahami. Kita menuju ke penelfon selanjutnya. Masih di 0271 679 3000 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Tupar. Pak Tupar ya? Sebelumnya saya ucapkan Pak Kopelowo-Minawa-Minggu Ustaz. Walaupun agak terlambat. Pak Kopelowo-Minawa-Minggu. Ya. Mari Pak Tupar. Pertanyaan saya begini Ustaz. Hari Sabtu kemarin, Saya kan ikut mengantar Rombongan TPA Ke Siaroh ke Magelang. Saya kira sampai di sana itu Hanya menengok saja. Tapi ternyata Di setengah kubilat Atara Semacam Pak Tbilan. Nah Dalam Atara itu Saya memilih Untuk diam Dan tidak menikuti Atara tersebut. Karena saya selalu Ingat Apa yang saya sampaikan Inasam Ah wal basura wal uhadda Jadi saya takut Ayat itu Ustaz. Makanya saya tidak Melakukan Apa yang mereka lakukan. Jadi Mereka bertahil Lama sekali Di kuburan itu Saya hanya Berdiam diri saja. Nah pertanyaan saya Apakah Yang sudah saya lakukan itu Sudah tepat Atau bagaimana Ustaz? Saya mengerti usianya Terus apabila Nanti ada Atara terovasi Apa yang harus saya lakukan Di kubur Ustaz Itu biar saya lebih Mantap menghentikan usianya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Beritahui Ziarah kubur itu Memang boleh Tidak salah Ziarah kubur itu Boleh Mala Nabi Menganjurkan kok Untung Nahai Tukum Anziyarat Kubur Alah Pazur Ruhah Tak Inahu Tuntak 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 Ya Dulu Mala Nabi Pernah melarang Orang berziarah kubur dilarang Ya Karena dulu Karena belum tahu tentang agama Ziarah kubur itu Minta sesuatu Kepada orang yang ada Di dalam kubur Ya Lawang Ketika hidup saja Ya Tidak dimintai sesuatu Barang sudah mati Obah saja gak bisa Malah dimintai sesuatu Ya Padahal tahu Bergerak aja Udah gak bisa Kok dimintai sesuatu Ya Nah maka Tidak boleh Tapi setelah Mengerti tentang Tata cara Dan pentingnya Ziarah kubur Dianjurkan oleh Nabi Bukan minta sesuatu Tetapi Supaya Ingat Bahwa kamu Yang berziarai kubur Sekarang ini Kamu ya Nanti akan mati Seperti ya Udah dikubur itu Supaya ingat mati Atau orang hidup Kalau tidak pernah ingat mati Yang dipikir Hanya kebutuhan hidup Cari duit Pekerjaan Makan Dan Desok makan apa Apa yang kita gerakan Tidak pernah ingat Apa yang disiapkan Sedangkan Allah perintahkan Waltam dur nafsu Maqod damad lihqod Tiap jiwa manusia itu Supaya mempersiapkan Untuk hari esok Menghadapi maut itu Yang disiapkan apa Nah gitu Maka Ziarah kubur Penting Dianjurkan Oleh nabi Supaya Yang ziarah itu Sadar Bahwa saya nanti Walaupun saya Kaya Saya pinter Saya pejabat tinggi Akhirnya ya Masuk ke dalam kubur Seperti yang Diziarahi itu Jadi tujuannya Ziarah kubur itu Untuk mengingatkan Dirinya Supaya Siap-siap Saya nanti Ya akan mati Seperti yang Sudah dikubur Lah kalau sudah Seperti yang Sudah dikubur Ini apa Yang diperlukan Ya diperlukan apa Nabi kita mengatakan Berangmati itu tadi Ditemani Tiga hal Tiga hal itu Yang dua kembali Yang terus satu aja Yang kembali Ahluhu Wahamaluhu Ahli warisnya Tonggoteparonya Dan hartanya Nanti sampai dikubur Kembali Anak cucunya Kembali Semua Tidak ada yang menemani Di situ Kalau dia orang kaya Punya mobil Punya Segala macam Lah Mobilnya ikut Nganterkan Sampai dikuburan tadi Untuk membawa Orang-orang yang layak Mungkin anak cucunya Dibawa Nganterkan Setelah sampai dikubur Mayatnya tadi Ditanam Mobilnya kembali Anak cucunya Kembali Tetangganya Kembali Dan yang satu pun Yang tinggal di situ Yang tinggal hanya satu Yaitu amal Apakah amal perkuatan itu Baik atau buruk itu Yang tinggal di itu Jadi akan menjadi penentu Penentu kelangsungan hidupnya Nanti di sisi Allah Apa menjadi orang yang hidup berbahagia Yang sangsara Allah pun telah menjelaskan Kalau amal yang menemani Sampai ketemu Allah Yang ditinggal Yang dua kembali kan Hartanya kembali Ya Angka jabatan kedudukan Dah hilang Hartanya kembali Ahli warisnya kembali Nggak ada yang menemani Yang terus hanya Amal perbuatan Itu menjadi penentu Siapa dengan amal perbuatan tadi Bisa menjauhkan dirinya Dari apa neraka Bisa membawa dirinya Masuk surga Lah itu orang yang beruntung Fakot fahas Maka ziarah kubur itu boleh Ya Tapi dikubur Jangan minta sesuatu Kepada yang ada dikubur Ya Kalau mau mendoakan Boleh didoakan Orang yang dikubur Nanti doakan Buku Kita baru masuk aja Udah dituntun Berdoa Assalamualaikum Ya ahladiyar Min al muslimin Wal mu'minin Wa inna insyaallah Wa alaikum Gitu kan Ya Selamatkan kamu Bagai orang ala kubur Yang mu'min Maupun yang mu'min Yang mu'minah Yang muslim Maupun yang muslimah Ya Dan kamu selamat Kami tidak lama lagi Akan menyusul kamu Lah itu ingatnya Kalau menyusul Yang mati tadi Terus yang dibuat Yang dibawa apa Ya Penghartanya kembali Anak cucunya kembali Lah yang terus itu amal Maka supaya Ya kubur itu Mempersiapkan Amal untuk menghadapi Kalau kita masuk kubur Semacam Nah Jadi boleh Jara kubur itu boleh Tetapi Jangan minta sesuatu Kepada yang ada dikubur Alah berkah Dan sebagainya Yang dikubur Tidak ada berkahnya Tujuannya Dianjurkan Nabi Supaya Mengingat bahwa Dirinya nanti akan mati Kalau ingat dirinya Akan mati Maka mumpung hidup Jangan ayam buru Cari dunia Cari bekal Yang untuk siap Tapi menghadapi mati Nabi Demikian Pak Tupar Yang ada di Lendah Melonpro Kita beri kesempatan Masih ada waktu Untuk Anda pemirsa Yang ingin bergabung Sama kami di Lantau 0271 679 3000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Bapak Bima di Musik Banyu Asin Baik Silahkan Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menanya ini Yang pertama Saya baca hadis Yang bunyinya Dikia Al-Urmahina Ududika Minal Harmi Walai Adjali Hadis Riwayat Dukori Musjid Ini doa Satu 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 Bisa dibaca Apa betul Itu ustaz Apa hadisnya Apa enggak Yang kedua Hadisnya bisa diulangi Bapak Allahumma Ini Aududika Minal Hami Walhajani Hadis Riwayat Dukori Muslim Katanya Apa Bisa Menghilangkan Bunda Dan Kalau Apa betul Apa enggak Dan ini Apa soalnya Apa enggak Tolong Tawesehnya Baik Demikian Yang kedua Apakah Oh terputus Baik Silahkan Jadi insyaallah Hadis tadi Betul Itu hadis Doa Mohon Perlindungan Kepada Allah Ya kalau itu Dibaca Betul Diamalkan Betul Insyaallah Ya Ada lagi Hadis Masih ada Doa Minal Ajzi Wal Kasali Itu Ada Dan Minta Dijauhkan oleh Allah Dari Masa Dan tadi Juga Dijauhkan Dari Apa Banyak Hutang Itu juga Dari Kelemahan Lemah Malas Malas Dan Banyak Hutang Itu Diamalkan Kalau Supaya Dirinya Tidak Banyak Hutang Doanya Tidak Banyak Hutang Ya jangan Berhutang Dunganya Supaya Jauh Banyak Dari Hutang Hutang Terus Maka Doa Itu Harus Disertai Dengan Usaha Maya Hatinya Tidak Bingung Ya Tidak Sekedar Hanya Berdoa Itu Harus Diusahakan Cari Tombol Bingung Itu Apa Ya Tombol Bingung Itu Al-Quran Ya Quran Itu Mengatakan Asifah Lima Fisudur Obat Yang Ada Di Dalam Hati Gundah Gelisah Itu Penyakit Hati Itu Bisa Diupati Dengan Quran Quran Mengatakan Allah Bzikrillah Tatmainul Qulub Ya Dengan Kamu Banyak Zikrullah Ingat Kepada Allah Hatimu Tentram Maka Kalau Supaya Tadi Tidak Bingung Bisa Menghilangkan Kebingungan Tidak Sekedar Membaca Doa Itu Tapi Jalan Untuk Menghilangkan Harus Ditempuh Maka Doa Itu Selain Ucapannya Juga Ikhtiarnya Usahanya Ya Banyak Bingung Mesti Ada Sebab Apa Banyak Bingung Karena Banyak Utang Bingung Disamping Itu Tidak Banyak Ingat Pada Allah Maka Kalau Banyak Ingat Pada Allah Allah Pun Juga Berpesan Lah Yuk Kalif Fulna Nafsan Illa Usaha Terang Itu Dipingat Jangan Mengangkat Di Luar Kemampuan Ya Kalau Kita Banyak Hutang Yang Mestinya Tidak Perlu Untuk Hutang Kita Hutang Hanya Karena Menuruti Kepinginan Akhirnya Nanti Jadi Kalau Ingat Kepada Allah Terhindar Itu Banyak Hutang Bingung Kudah Kelisah Akan Hilang Maka Harus Dicari Berdoa Cari Obat Bingung Supaya Tentram Tidak Bingung Maka Banyak Zikrullah Pikir Pada Allah Zikrullah Mengingat Mengingat Allah Apa Yang Dilarang Oleh Allah Ditinggalkan Apa Yang Diperintahkan Allah Dikerjakan Allah Mengatakan Allah Tidak Memberikan Beban Pada Manusia Yang Diluar Kemampuannya Maka Kalau Mempunyai Kehendak Sesuatu Yang Itu Diluar Kemampuan Jangan Dipaksakan Kalau Dipaksakan Nanti Menjadi Tambah Bingung Yang Yaitulah Semua Jadi Doa Itu Betul Tapi Untuk Supaya Dapat Doa Itu Betul Betul Ter Apa Itu Menimpa Pada Dirinya Berhasil Disertai Dengan Ikhtiarnya Tidak 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 Gundah Kelisah Tidak Tidak Gundah Kelisah Tidak Membaca Doanya Jalan Yang Menjauhkan Dari Gundah Kelisah Harus Ditempuk Dengan Mengikuti Petunjuh Al-Quran Karena Orang Petunjuh Al-Quran Dijamin Oleh Allah Tidak Akan Ada Rasa Khawatir Semelang Itu Tidak Akan Ada Dan Tidak Akan Bersedihati Sedihati Gundah Kelisah Itu Pengakit Hati Hati Bisa Diupati Dengan Banyak Zikrullah Alhamdulillah Bisa Dipahami Baik Kita Beri Kesempatan Kembali Satu Penelpon Di 0211 693000 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Dimana Suwakso Kalimantan Timur Silahkan Mbak Pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Bapak Anja Sampai Alang Dapak Dapak Kalau dikirim Yang dikirim Tidak tahu Itu Enggak Pak Ya Semua Kirim Dapak Ke Dapak Dapak Ya Baik demikian pak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh saja bapak Kalau misalnya mau Menyalurkan zakat Ke MTA Pusat Kirim Tetapi harus diberi keterangan Saya mengirim sejumlah uang Untuk zakat Diberi keterangan Sebab zakat itu Sasarannya tertentu Nanti kepada sahabat Di MTA Pusat ini akan disalurkan Kepada yang mustahak Jangan sampai Zakat yang diserahkan disini Penyalurannya tidak tepat Maka cuma ditulis ini zakat Ya Zakat, nanti akan disalurkan Tidak keluar dari Delapan golongan itu Mana yang lebih penting Bapak Akhir miskin Apa Sabilillah Atau Ibni Sabilnya Dan delapan golongan itu Jadi kalau itu Mengirim zakat ke MTA Pusat Boleh saja Boleh saja Nanti akan di Adang Tetapi supaya Pengiriman Misalnya mau transfer uang Jumlah berapa Ini uang zakat Apapunnya gitulah Jadi nanti Penyalurannya Supaya tidak salah Sasaran Jangan sampai Zakat sudah ada Yang berhak Delapan golongan itu Malah diberikan Kepada di luar itu Itu tidak boleh Ya Sudah dipahami Baik Demikian tadi Pertanyaan terakhir Di malam hari ini Dan sebelum kita Akhiri perjumpaan kita Dalam program Ustadz Tener Kita akan dengarkan Penutup dari Ustadz malam hari ini Moga silakan Para pendengar Para persawan TV Pendengar radio Dimanapun juga Berada yang mengikuti Antara ini Kita mempuji syukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas karunianya Kita diciptakan Oleh Allah Menjadi orang Islam Ya Jadi manusia Dan berengar Beragama Islam Tidak sekedar Mengaku beragama Islam Allah menggerakkan Hati kita juga Untuk berusaha Tergerak hatinya Untuk memahami Islam Berarti Allah Memberikan suatu jalan Kenikmatan kepada kita Untuk menjadi orang baik Karena Nabi kita mengatakan Wama yuridillahu bihukairan Yufakti hufidgin Siapa dikendakiloh Menjadi orang baik Maka dipahamkan Tentang agama Kalau kita bicara agama Mesti Islam Karena tidak ada agama Selain Islam Yang dirilai Allah Kalau kita bicara Islam Mesti Quran dan Sunnah Karena yang diwariskan Rasulullah tentang Islam Kepada kita Itu Quran dan Sunnah Nabi Nah hati kita digerakkan Untuk memahami Islam Supaya menjadi orang baik Atau dengan kata lain Supaya menjadi orang baik Harus memahami Tentang Islam Nah untuk memahami Harus belajar Banyak orang Islam Yang tidak tahu tentang Islam Tapi tidak ada niat Untuk belajar Alhamdulillah Dan digerakkan hati kita Untuk belajar Memahami tentang Islam Nah setelah kita pahami Semaksimalnya Kalau itu larangan Dari Allah Ya kita jauhi semaksimalnya Nah kita pahami Ternyata itu perintah Yang harus dilakukan Semaksimalnya kita lakukan Yang larangan Semaksimalnya kita jauhi Nah Insya Allah kan Selamat dunia akhirat Termasuk tema yang saya angkat Pada malam hari nanti Rasulullah mengatakan Bahwa orang Islam Orang yang beriman Itu Tidak ada baiknya Kau jadi orang yang beriman Kau sakar pediwi Memimpin ya tidak mau Dipimpin ya tidak mau Ya Nah itu semua jadi apa Memimpin tidak mau Berarti tidak manfaat Untuk orang lain Dipimpin ya tidak mau Maka Kelanjutan Akhiratisnya Dirilat yang lain Tambah Nabi itu Dia mempunyai kemampuan Untuk memimpin Banyak Orang yang tidak tahu Perlu dipimpin Dia siap untuk memimpinnya Memimpin misalnya yang Saya dilakukan Di desa Misalnya memimpin Anak-anak Yang tidak ada kegiatan Yang masih Tidak Kegiatan tidak bermanfaat Kumpulkan Kumpulkan Dipimpin Untuk diberi pelajaran Yang dengan istilah Sekarang dengan TPA Taman pendidikan Al-Quran Membaca Memahami Menghapal Dipimpin Tuntun Jadi orang yang Arahnya akhlak 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 Yang baik Nah itu Yang ada kemampuan Memimpin Lalu ada kemampuan Untuk memimpin Ternyata ada yang Lebih mampu Dipimpin Siap juga kita Dipimpin Yang penting Mungkin disitu Ke arah jalan yang Lurus Yang diri oleh Allah Nah oleh karena itulah Itu kita berusaha Menjadi orang yang Beriman itu Yang bermanfaat Bagus dirinya sendiri Mampu Orang lain Maka kalau ada Kemampuan Untuk memimpin Ada ilmu Mimpin lah Yang tidak mengerti Kalau kebetulan Ada yang lebih Mampu Untuk memimpin Kita siap Untuk dipimpin Nah dengan demikian Maka orang iman itu Tidak sia-sia Hidupnya Selalu teratur Nah maka Saya angkat tema Pada malam hari ini Karena ada kebanyakan Ulmah Tislam itu Menghabeikan Atau memang Tidak mengerti Hadis ini tadi Kita juga sepele Memimpin Dan dipimpin Padahal memang Fitrah manusia Seperti itu Jadi apapun Mesti ada pemimpin Ada pemimpin Pengpenjahat Ada pemimpin Yang Yang jahat itu Ada pemimpin Ini yang dibutin Gerombolan Ada pemimpin Apalagi Kalau yang baik Malah gak ada Pemimpin Bisa kalah Dengan yang Jahat Tetapi Terpimpin dengan baik Al-Haqqo billanidom Yang libul batin Binidom Walaupun benar Tapi tidak ada Kedisiplinan Keteraturan Yang rapi Yang baik Dapat dikalahkan Dengan yang Batil Tapi Ada keteraturan Yang kedisiplinan Yang baik Nah untuk menjadi baik Mesti ada pemimpin Perusahaan Mesti ada yang Mimpin juga Tentu perusahaan Tanpa ada pemimpin Karyawannya Suruh kerja Sentisak Karmu Dia rusak Tidak ada pemimpinnya Apapun Mesti ada pemimpin Jadi pemimpin Dan memimpin Itu dah Di fitroh Nah jalan Islam Memang begitu Tidak bisa Sendiri Tidak bisa Apalagi orang Islam Walaupun pinter Kaya Pandai Ilmunya Banyak Hartanya Banyak Hidup sendiri Tidak bisa Tidak bisa Untuk hidup sendiri Maka itulah Fitroh Islam Itu mengajarkan Manusia Untuk hidup Kebersamaan Dan Hidup Ada Pemimpin Atau ada Yang dipimpin Untuk dirinya Sebagai orang Mu'min Siap Memimpin Dan siap Dipimpin Tidak ingin Terus menjadi Pemimpin Atau tidak Mau dipimpin Kata Nabi Lahhoi Tidak ada Baiknya Berarti Supaya Baik Karena Tidak Memimpin Tidak Dipimpin Dipimpin Tidak Mau Tidak Mau Tidak Baiknya Kata Nabi Maka Supaya menjadi Baik Tempatkan diri kita Kalau tidak menjadi Pemimpin Jadi orang Yang Dipimpin Mudah-mudahan Bisa mengambil Manfaat Dari apa yang Tema saya angkat Pada malam hari ini Terutama Untuk diri kita Masing-masing Untuk keluarga kita Untuk menjaga Kuang Usaku Wahalikum Nara Juga ada Pemimpin Jaga dirimu Keluargamu Jangan tersentuh Api neraka Harus diarahkan Supaya tidak Tersentuh Dari Dari Api neraka Itu bagaimana Fungsi pemimpin Itu penting Untuk mengarahkan Yang dipimpin Tadi Ya Mudah-mudahan Bisa diambil Manfaatnya Terutama Untuk Kita semuanya Dan Para pendengar Bersawan TV Dan pendengar radio Dimana juga berada Kajukan sekian Kurang lebihnya Saya mohon maaf Fakirukalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami ucapkan Banyak terima kasih Ustaz kehadirannya Dan insya Allah Kita akan lanjutkan Kembali di dua Pekan yang akan datang Insya Allah Dan kami juga Ucapkan Banyak terima kasih Untuk Para peserta Yang berkenaan Hadir Di semantara Hari ini Dari MTA Perwakilan Boya Lali Insya Allah Kita lain waktu Bisa berjumpa kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Demikian tadi Program Unggulan Ustaz Oner Malam hari ini Insya Allah Kita akan berjumpa Di dua pekan Yang akan datang Akhirnya Saya Ahmad Fauzan Harus segera Undur diri Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanallahumma Wihamdika Ashadu Alla Ilaha Laha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh